Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembahasan kali ini kami akan membahas berkenaan dengan Sesuatu yang sedang menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat Kaum anti-vaksin dan bumi datar Dipteri kembali mewabah di Indonesia Kementerian Kesehatan bahkan sudah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB Karena penyakit mematikan yang disebabkan oleh bakteri Korinebacterium dipteria Ini telah memakan puluhan korban jiwa setidaknya di 20 provinsi Data Kementerian Kesehatan menunjukkan sampai dengan November 2017 Ada 95 kabupaten dan kota dari 20 provinsi yang melaporkan kasus dipteri Secara keseluruhan ada 622 kasus, 32 diantaranya meninggal Dipteri sebenarnya merupakan penyakit lama yang sudah ada vaksin penangkalnya yang disebut vaksin DPT Idealnya vaksin ini diberikan minimal 3 kali seumur hidup sejak berusia 2 tahun Vaksin ini akan efektif jika diberikan setiap 10 tahun Menurut guru besar FKUI, Joseph Rizal Latif Batubarah Ini sebenarnya penyakit lama yang harusnya sudah hilang dengan vaksinasi Tapi karena ada kelompok-kelompok antivaksinasi, tidak semua anak divaksinasi jadinya Di kalangan muslim, gerakan antivaks sering mengutip data dampak negatif vaksinasi dari media populer barat yang sebenarnya kontroversial Seraya juga menyatakan bahwa di masa hilafah tanpa vaksinasi juga manusia tetap sehat Patut diduga bahwa gerakan antivaks di kalangan muslim ini justru dari mereka yang giroh keislamannya tinggi Sangat menarik untuk mengetahui bahwa justru cikal bakal vaksinasi itu dari dokter-dokter muslim zaman hilafah Turki Usmani Bahkan mungkin sudah dirintis sejak zaman hilafah Abasyah Ini diceritakan pada buku 1001 Invention Muslim Heritage in Our World Yaitu dengan kutipan, vaksinasi adalah proses memasukkan kuman yang telah dilemahkan ke dalam tubuh Untuk mengaktifkan sistem kekebalan yang sebenarnya sudah ada di dalam tubuh tapi belum aktif Kekebalan itu tidak muncul sendiri meski saat baru lahir bayi ditaknik dan selama 2 tahun mendapatkan ASI Tanpa vaksinasi, kekebalan itu baru muncul setelah orang terserang penyakit bila dia selamat Namun, yang lebih sering terjadi sebelum kekebalan itu muncul, pasien sudah terlanjur meninggal atau cacat Jadi vaksinasi ini adalah cara merangsang kekebalan dengan resiko minimal Tentu saja yang dirangsang hanya kekebalan untuk penyakit tertentu Yang dianggap sedang amat berbahaya karena fatal dan sangat menular Seperti cacar, polio, diphteri, dan meningitis Penyakit meningitis tidak ada di Indonesia, tetapi ada di Arab Saudi Sehingga para jamaah haji diwajibkan oleh pemerintah Saudi untuk vaksinasi meningitis Lady Mary, istri dari Duta Besar Inggris untuk Turki saat itu Membawa ilmu vaksinasi ke Inggris untuk memerangi cacar ganas Namun, Inggris perlu menunggu hampir setengah abad sampai tahun 1796 Edward Jenner mencoba teknik itu dan menyatakan berhasil Cacar ganas yang pernah membunuh puluhan juta manusia hingga awal abad 20 Akhirnya benar-benar berhasil dimusnahkan di seluruh dunia dengan vaksinasi yang masif Kasus cacar ganas terakhir tercatat 1978 Akhirnya, Jenner lah yang disebut dalam sejarah sebagai penemu vaksinasi, terutama vaksin cacar Gerakan anti-vaksinasi muncul di Inggris sejak hari pertama ilmu dari daulah hilafah ini diperkenalkan Saat itu, argumentasi agama yaitu Kristen juga digunakan Hampir sama dengan argumentasi anti-vaksin yang sekarang kita dengar Seperti keraguan keamanannya, kehalalannya, sampai tuduhan adanya konspirasi untuk melemahkan suatu bangsa Saat itu, di Inggris ada dugaan bahwa vaksinasi itu jangan-jangan tipu daya melemahkan Inggris Yang lagi berhadapan dengan hilafah Usmani Dari sisi keamanan, vaksin yang sama saat itu juga dipakai di Turki Sama seperti sekarang, vaksin yang sama juga digunakan dipakai di Amerika Serikat atau Israel Dari sisi kehalalan, jumhur ulama termasuk dari Salafi dan Hizbut Tahrir bahkan menganjurkan vaksinasi Vaksinasi sudah diakui menjadi cara medis preventif Meski dia diberikan pada saat pasien masih sehat Namun tidak diragukan, vaksinasi adalah tindakan medis Baik diberikan dengan suntikan atau dimasukkan melalui mulut Dan cara ini tidak bisa dianggap memberi minuman Karena itu, hukum vaksinasi adalah hukum pengobatan, bukan hukum minuman Teknologi kesehatan ini tentunya hanya akan berhasil diaplikasikan bila masyarakat semakin sadar hidup sehat Pemerintah membangun fasilitas umum, pencegah penyakit dan juga fasilitas pengobatan bagi yang terlanjur sakit Kemudian, para tenaga kesehatan juga orang-orang yang profesional dan memiliki integritas Bukan orang-orang dengan pendidikan asal-asalan serta bermental pedagang Pada abad 9, Ishaq bin Ali Rahawi menulis kitab Adab At-Tabib Yang untuk pertama kalinya ditunjuk untuk kode etik kedokteran Ada 20 bab di dalam buku itu Di antaranya merekomendasikan agar ada peer review atas setiap pendapat baru di dunia kedokteran Meskipun madu atau habatu saudah sudah direkomendasikan sebagai obat oleh Rasulullah Tetapi dosis yang tepat untuk penyakit tertentu tetap harus diteliti Lalu, kalau ada pasien yang meninggal, maka catatan medis sang dokter akan diperiksa oleh suatu dewan dokter Untuk menguji apakah yang dilakukan sudah sesuai standar layanan medis kaum bumi datar Selain kelompok antifak ini, di tengah-tengah umat muslim juga ada kelompok atau kaum bumi datar Yakni, yang lebih percaya bahwa bumi ini datar Ini artinya ide bahwa bumi ini bulat, ada gravitasi, ada penerbangan ke luar angkasa, dan ada satelit Itu semua mereka anggap omong kosong atau tipu-tipu dari para kapitalis kafir Padahal fakta bahwa bumi itu bulat sudah disadari dan dibuktikan dengan mudah dan telak sejak Eratos Dan para astronom muslim seperti Ibnu Al-Haisam, Ibnu Al-Shatir, dan Qutubuddin Al-Shirazi Sudah membuat model tata surya non-Petolomeus yang berpusat di matahari Sedang Muayyaduddin Urdi secara total menolak model Petolomeus Karena dasar M-nya filosofis, ini 5 abad sebelum Nicholas Kopernikus Lantas, apa kesamaan kelompok antifaksin dengan kelompok bumi datar yang berasal dari umat muslim? Keduanya ternyata memiliki beberapa kesamaan Yang pertama, sama-sama kehilangan kepercayaan kepada sistem kapitalis dan pemerintah yang tunduk kepada hegemoni barat atau China Yang kedua, sama-sama memiliki giroh atau semangat keislaman yang tinggi Yang ketiga, sama-sama yakin dan berharap Islam memberikan solusi atas problematika dunia saat ini Yang keempat, sama-sama kurang memiliki kesabaran untuk serius mempelajari sains dan teknologi Yang kelima, sama-sama akhirnya menjadi bahan olok-olok dari para pembenci Islam Semisal pembela penista agama Karakter nomor 1 sampai 3 adalah positif Kalau ini diimbangi dengan kesabaran untuk belajar sains dan teknologi dari sumber yang sohih Tentu luar biasa Demikian penjelasan ringkas mengenai kaum antifaks dan bumi datar Yang ternyata, masing-masing kedua kubu Antara kaum antifaks dan kaum bumi datar Mereka sama-sama memiliki kesamaan dan juga ada perbedaan diantaranya masing-masing Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!